Selamat pagi Bapak Ibu Kita bertemu kembali dalam sapaan pengharapan masa puasa Bersyukur kita masih dapat diberi kesempatan Masih diberi kesehatan untuk dapat bertemu dalam kesempatan ini Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema Yang sederhana tapi bermakna dari teman curhat Yang terambil dari ayat 16 ayat 2 yang bergimau demikian Aku telah mendengar semua hal itu sebelumnya Kamu memberi kesusahan kepadaku bukan penghiburan Mari kita berdoa Sukai bersyukur ya Tuhan atas waktumu Atas penyertaanmu dalam istirahat kami Sehingga pagi ini kami dapat kembali bangun dalam hidup sehat dan tanpa kurangan suatu apapun Ya sebentar ya Tuhan kami akan merenungkan sedikit firmanmu Tuhan Tuhan buka hati dan pikiran kami Bila firmanmu yang bertata dalam batikan masing-masing Mesu sekalian berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Ya bapak ibu di tengah akun-akun media sosial yang nyaring dalam bersuara Akun Tiktok At You there it's Mestive Yang awalnya sempat bingung mengisi akunnya dengan konten apa Untuk mengisi mayoritas konten Tiktoknya Akhirnya dia memilih untuk mengisi akun Tiktoknya dengan Tidak bersuara melainkan mendengarkan Jadi mendengarkan pengguna media sosial Tiktok yang kesepian dan butuh curhat Pak ibu bila kita telah menonton kontennya mungkin sebagian kita akan menganggap aneh Tapi tidak bagi orang yang benar-benar merasa kesepian dan butuh curhat Karena kebutuhan untuk didengarkan oleh sesama Tapi karena situasi dan kondisi yang tidak ideal Maka konten akun tersebut menjadi alternatif Untuk mencurahkan isi hati Di satu sisi apa yang dilakukan setip menginspirasi Dan mengajak kita Untuk menjadi pendengar yang baik ketika ada orang-orang yang butuh curhat Tetapi di sisi lain ini juga menjadi ironi Apakah pada masa kini Kita memang kekurangan pendengar-pendengar curhat yang baik Padahal dalam buku listening To other Yang ditulis oleh Joyce Huggard Mendengarkan sekalipun sederhana Sangat bermakna Dan menjadi cara yang efektif dalam menolong orang lain Pertolongan ini yang sebenarnya dibutuhkan Ayub dari para sahabatnya Memang Mereka sempat duduk bersama dengan Ayub Selama berhari-hari dalam keheningan Karena mereka melihat bahwa Sangat berat menderitaannya Tapi mereka justru tidak mendengarkan Ayub ketika ia mulai curhat Sebaliknya Mereka berbicara terus Nawun malah gagal menghibur Ayub Hingga ia mengatakan kekesalannya Dalam pasal 16 ayat 2 Jadi ya ini tergambar Pada pasal 31 ayat 35 Dimana ia berseru lagi Ah Sekiranya ada yang mendengarkan aku Jadi mendengarkan artinya Apa yang penting bagiku Penting juga bagimu dan sebaliknya Terkadang orang memang membutuhkan saran Ataupun nasihat ketika ada dalam masa sulit Namun kerap kali yang mereka butuhkan dari kita Yang dipercaya sebagai teman curhatnya Hanyalah keinginan Untuk didengarkan Didengarkan oleh seorang yang mengasihi Dan juga peduli terhadap mereka Jadi mendengarkan adalah hal yang sederhana Tapi begitu bermakna Karena sekalipun sederhana Mendengarkan juga butuh upaya Serta waktu Jadi waktu yang benar-benar digunakan Untuk mendengarkan Dan membuat pendengarnya ini Memahami betul maksud hati Teman yang sedang curhat Sehingga Bilapun kita berbicara itu Diperlukan Kita dapat melakukannya Dengan sikap yang bijak Dan penuh pengertian Ya dan pada akhirnya Memang teman curhat yang sejati Bagi setiap kita Tetaplah Kristus Tapi mari kita ingat bahwa Sebagai sahabat Kristus Ia tidak hanya menghendaki kita Untuk curhat padanya Melainkan juga Menjadi teman curhat yang bijak Bagi sesama kita Di dunia ini Jadi biarlah ini Menjadi perlindungan bagi kita Bapak Ibu Pada masa Puasa ini Dan biarlah kita dapat menjadi Teman curhat yang bijak Bagi sesama kita Di dunia ini Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami bersyukur Kau ciptakan kami Di dunia ini Dan biarlah Sesuai dengan Gendak firmanmu Biarlah kami dapat menjadi Teman curhat Bagi saudara-saudara kami Ya Tuhan Yang membutuhkan Seorang teman Untuk dapat Mencurahkan Isi hatinya Ya Tuhan Ini berdoa ya Tuhan Untuk saudara-saudara kami Yang merasa kesepian Agar Tuhan juga dapat Menemukan sesama yang tepat Untuk mendengarkan Setiap keluh kesahnya Dan bagi yang terpanggil Sebagai teman curhat Bagi sesama Kiranya Tuhan Diberi kebijaksanaan Untuk menjadi pendengar Yang baik Terima kasih ya Tuhan Yesus Teruslah Tuhan Mampukan kami ya Tuhan Untuk kami menjadi Pelaku-pelaku firmanmu Ya Tuhan Kami serahkan ya Tuhan Kehidupan kami selanjutnya Kedalam tanganmu Belah pimpinanmu Penyertaanmu Terus atas kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan bersyukur Haleluya Amin Selamat pagi Bapak Ibu Selamat beraktifitas Dan Yesus Memberkati Terus atas kami ya Tuhan Yesus